Intro 78 Majelis Taklim Binaan LDI Jakarta Selatan Berhasil menyembeli sebanyak 677 ekor hewan kurban Terdiri dari 308 ekor sapi dan 369 ekor tambi Kegiatan berkurban tersebut Salah satunya dipusatkan di Masjid Baitul Fatah, Cilandak, Jakarta Selatan Pada Senin 17 Juni 2024 Menurut Ketua DPD LDI Jakarta Selatan, Mulyono Idul Adha sebagai momen bentuk kesadaran dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT Kesadaran bahwa kurban adalah kewajiban yang bisa dilaksanakan Dalam rangka mentauladhani Nabi Ibrahim Waktu itu dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT Mulyono juga mengatakan Untuk mewujudkan hewan kurban saat idul adha Warga LDI rutin menerapkan sistem menabung sejak setahun lalu Warga LDI di Jakarta Selatan Selama setahun yang lalu kita sudah mulai menabung Dari masing-masing warga melalui pengajian-pengajian yang kita laksanakan di Matris Taklim Kemudian terkumpulah sampai hari ini Dan ada memang sebagian besar yang bisa berkorban sendiri Ada juga yang berpatungan tujuh orang Ada juga yang satu Matris Taklim Berbarengan untuk melaksanakan korban Sementara itu, Ketua Pelaksanaan PC Pasar Minggu, Wildan Menjelaskan proses penyembelihan yang dilakukan Sesuai dengan Himbawan Lembaga Pendamping Halal atau LPH LDI Sehingga perobohan hewan kurban tidak mengalami cedera Untuk daging, yang pertama akan dibagikan kepada masyarakat sekitar Masjid Betul Fata Kemudian yang kedua dibagikan kepada orang yang berkorban Sehingga bisa membagikan kembali kepada saudara-saudaranya, kepada teman-teman di kantornya Ini bisa membagi ke siapa saja Yang jelas kurban ini bisa membuat manfaat bagi seluruh Selain itu, LDI Jaksel juga membagikan sekitar 25 ribu kantong daging kurban Kepada warga sekitar, dengan harapan tidak hanya untuk mempererat persaudaraan Tetapi juga agar semua warga merasakan suasana hari raya idul adha Terima kasih telah menonton!